Intro Hai viewers, jumpa lagi bersama Mehdi dalam channel Infolomedia Kali ini kita akan membahas sebuah kepulauan yang menjadi perebutan antara Inggris dan juga Argentina Letaknya ada di selatan benua Amerika Namanya ialah Kepulauan Falkland atau Kepulauan Malvinas Namun sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Biar tidak ketinggalan informasi yang saya disajikan di channel ini Mari kita lanjut Kepulauan Falkland sebagaimana Inggris menyebutnya atau Malvinas yang merupakan sebutan dari sisi Argentina Adalah sebuah kepulauan yang berstatus wilayah seberang laut Inggris Sebab pada tanggal 11 Maret tahun 2013 Warga Kepulauan Falkland atau Malvinas memutuskan untuk tetap menjadi bagian dari wilayah Inggris dalam sebuah referendum Kepulauan ini berjarak sekitar 480 km dari Argentina Kepulauan yang memiliki dua pulau utama yakni Falkland Timur dan juga Falkland Barat Konon kabarnya pertama kali ditemukan dua penjelajah Eropa Yakni John Davis dari Inggris pada tahun 1592 Lalu Sebal de Werd dari Belanda pada tahun 1600 Sebenarnya ada beberapa klaim mengenai para pelaut yang pertama kali melihat Kepulauan Falkland Namun pelaut asal Belanda Sebal de Werd dipercaya sebagai penemu Kepulauan tersebut Sedangkan Inggris dan Spanyol tetap berpegang teguh pada keyakinan Bahwa penjelajah mereka lah yang menemukan Kepulauan Falkland atau Malvinas Pemberian nama Falkland sendiri berasal dari nama pemberian seorang kapten Inggris yang bernama Constrong Yang pada awalnya menamai pulau tersebut Piscount Falkland Yang kemudian hari disebut Falkland Hal ini terjadi pada tahun 1690 Sedangkan nama Malvinas sendiri diambil dari bahasa Perancis Iles Moloines Dimana ketika itu nelayan dari Saint Malo menduduki Falkland pada masa yang singkat Kepulauan Falkland atau Malvinas sebenarnya sudah lama diperbutkan antara Inggris dan Argentina Hal ini dimulai pada abad ke-18 Pada awalnya Louis de Bougainville asal Perancis Menderikan pangkalan angkatan laut di Fort Louis, Falkland Timur pada tahun 1764 Sedangkan Inggris di bawah John Byron juga mendirikan sebuah pangkalan di bagian barat Kepulauan Falkland Yakni pada tahun 1765 Setahun kemudian di tahun 1766 Perancis menjual pangkalan tersebut kepada Spanyol Kemudian Spanyol pun menyatakan perang terhadap Inggris di tahun 1770 Yang diakhiri dengan penguasaan Spanyol di bagian timur pulau Sedangkan pihak Inggris di bagian barat Setelah Argentina merdeka dari Spanyol pada awal abad ke-19 Tepatnya di tahun 1816 Sengketa Kepulauan Falkland atau Malfinas sebenarnya belum terselesaikan Argentina mendirikan koloni hukum pada tahun 1820 Dan juga pada tahun 1829 Dan melantik Louis Farnett sebagai gubernur Inggris kembali merebut Kepulauan Falkland pada tahun 1833 Tetapi Argentina tidak mau melepas klaimnya atas Kepulauan Malfinas Pada tahun 1841 Inggris melantik seorang lepnan sipil Untuk menjadi gubernur di Kepulauan Falkland Kemudian 1.800 orang Inggris Berimigrasi ke Kepulauan Falkland di tahun 1885 Usai Perang Dunia Kedua Sengketa Falkland mulai ditangani oleh PBB Yang berjalan dengan alot Kedua negara saling ngotot Mempertahankan klaim dengan melempar bukti-bukti sejarah Dan juga perjanjian dengan penguasa sebelumnya Hingga pada tanggal 2 April 1982 Ketika Argentina dipimpin oleh junta militer Argentina kembali menyerbu Kepulauan Falkland Dan menguasainya untuk beberapa saat Setelah itu pemerintah Inggris meresponi hal tersebut Pada tanggal 7 April 1982 Inggris pun mendeklarasikan wilayah perang Sejauh 320 km di sekitar Falkland Serangan Inggris dimulai pada tanggal 1 Mei Dengan serangan udara yang menargetkan lapangan terbang Stanley Kemudian di hari berikutnya Angkatan Laut Inggris menembak kapal penjelajah Milik Angkatan Laut Argentina General Belgrano Yang menewaskan 323 awak kapal Sampai akhirnya pada tanggal 14 Juni 1982 Pasukan Inggris merebut Port Stanley Hampir tanpa perlawanan tentunya Pasukan Argentina memilih melucuti senjata mereka sendiri Dan menyerah Perang ini menyebabkan 655 prajurit Argentina tewas Sementara di pihak Inggris ada 255 prajurit Sedangkan 3 penduduk Falkland dilaporkan juga ikut gugur Kepulauan Falkland memiliki luas sebesar 12.173 km persegi Dengan perkiraan jumlah penduduk sebesar 3.000 jiwa pada tahun 2015 Kepulauan ini beribu kotakan Stanley Dengan bahasa resmi yang dipergunakan yakni bahasa Inggris Kepulauan Falkland juga menyimpan tempat wisata yang menarik untuk dapat dikunjungi Sebut saja Gypsy Cove Ini adalah tempat wisata alam sekaligus spot yang menarik Untuk menyaksikan secara langsung kehidupan habitat pingwin Magellanik Wisata ini mudah dijangkau Yang hanya berjarak sekitar 6,5 km sebelah barat Stanley Teluk ini sangat indah Dengan pemandangan yang masih sangat alami Disertai banyaknya burung-burung laut yang dapat menghiasi tempat wisata ini Tempat berikutnya ialah Historic Dockyard Ini adalah museum yang menyimpan berbagai macam artefak kapal Yang ada di Stanley Dan berbagai kerangka hewan asli dari Kepulauan Falkland Selain itu, di tempat ini juga menghadirkan berbagai macam tokoh souvenir asli Dari Kepulauan ini Bangunan museum ini juga unik Yang menjadi destinasi wisata unggulan di Kepulauan Falkland Tempat yang ketiga ialah Jembatan Bodycrime Yang sudah tidak berfungsi, yang berlokasi di Pulau Falkland Timur Dan menjadi jembatan suspensi paling selatan yang ada di dunia Jembatan ini sudah dibangun pada tahun 1925 Yang mana sebelumnya difungsikan untuk membawa hewan tenak agar lebih cepat Akan tetapi jembatan ini sudah tidak difungsikan sejak tahun 1997 Karena sudah dimakan usia dan jarang digunakan oleh masyarakat setempat Nah, Inviewers Demikianlah informasi sedikit mengenai Kepulauan Falkland Atau Malfinas di selatan benua Amerika Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita Untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Serta nyalakan loncengnya ya Biar Medhi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax